Selamat datang kembali di channel Ta Agustina Kali ini aku akan bagi-bagi resep keluarga yang rahasia banget Tentang lotis buah dengan bumbu yang berbeda dari pasaran Kira-kira gimana ya Nah stay tune terus ya disini dan tonton videonya sampai akhir Ini adalah, nah ini dia Petis Madura Nah ini dia bahan dasar atau menu utama yang bikin lotis kita lebih gurih dan lebih enak Kalau menurut lidah saya sih lebih kersih gitu aja Yang kedua ada cabai itu sesuai selera Terus dan tentunya ada buah yang udah diiris-iris Buahnya terserah kalian ya mau buah apa aja yang penting enak dibuat roti Nah petis ini kemudian kita siapkan Dan kita gunting-gunting cabai Sebenernya gak harus digunting sih Kalian bisa mengiris-ngiris atau mengiris-ngiris cabainya Atau langsung aja diucul-uculian Cuman untuk memudahkan aku gunting cabainya Seperti itu Setelah itu, setelah digunting-gunting Kita harus mencampur petis dengan sedikit saja air Lumrahnya air panas Soalnya petisnya ini, ini petis madura Jadi agak kental banget Dan alot sekali ya Jadinya emang harus butuh tenaga Tapi serius ini enak banget kalau udah jadi nanti Jadi rasanya itu asin Berbeda dengan lotis pada umumnya yang biasanya pakai Gula merah atau bumbu-bumbu manis Nah, kalau sekarang aku coba pakai petis madura Nah, petis madura itu bahan dasarnya adalah ikan Jadi itu semacam sari pati ikan Yang kemudian dikentalkan Nah, jadilah petis seperti itu Jadi ini emang benar-benar ada agak bau-bau ikannya Jadi kalau kalian misalkan punya alergi ikan Saya tidak menyarankan untuk makan petis ini Tapi enak banget ini serius Kalau kalian pengen Tahu gimana rasanya Kalian harus ke madura dah kayaknya Nah, petis ini, petis jenis ini Sepertinya memang hanya ada di madura Di belahan bumi manapun Kayaknya saya agak ragu ya Ada petis yang sejenis ini Itu pun maduranya bukan madura di bagian barat Tapi madura timur ya Dalam artian daerah pemekasan dan sumenep Jadi petisnya itu asin dan berbeda dari petis yang biasanya Ini yang membuat lotisnya agak sedikit berbeda Kalau kalian pengen tahu rasanya Atau pengen cobain gimana rasa petis ini Kalian bisa kontak nomor yang akan aku tulis di link di bawah di komen Atau kalian punya saran Aku akan juga baca dan jawab pertanyaan dan saran-saran kalian di komen juga Oh iya, kalian pasti heran ya Kenapa aku ngoleknya dalam tanda kutip Kenapa pakai piring gitu Sebenarnya ini biasanya kalau di rumah Itu pakai cowek yang lumrah yang biasa dipakai bumbu itu Tapi aku sih lebih suka langsung di piring gitu Kalau cowek itu soalnya Kadang-kadang tidak merata gitu Jadi aku merasa lebih enak pakai piring gitu Oh iya, kalau kalian masih merasa petisnya kurang asin Kalian bisa tambah garam Tapi karena menurutku sudah asin Jadi aku tidak perlu menambah garam Apalagi vetsin Jadi kalau kalian misalkan biasa menambahkan vetsin di setiap bumbu makanan Maka tidak apa-apa ditambah vetsin Nah, begini nih ya Setelah tercampur antara petis dan cabai tadi Jadinya seperti ini Nah, rujak atau lotis sudah siap dinikmati Buahnya diiris tipis-tipis seperti lotis pada umumnya Gampang banget kan Hanya dengan bahan-bahan yang sederhana Kalian bisa menikmati lotis yang berbeda Terima kasih ya Sudah nonton video ini sampai akhir Dan stay tune terus di channel Vita Agustina Sampai ketemu lagi di resep-resep Dan kegiatan-kegiatanku yang lain Terima kasih sudah menonton